ribuan bahkan emang gitu ya atau jutaan gitu kan nah itu yang salah itu bagaimana menjelaskannya gitu justru kita bicara ceruk market kawan bukan apa buat ditonton jutaan orang bukan target market kamu oke itu penjelasannya ya ya kamu peli 10 nonton gak apa-apa tapi owner semua ya karena aja di B2B aja ya aja bukan B2C ya B2B ya B2B jadi target market kamu adalah orang yang mencari vending mesin kan memang yang user vending mesin perusahaan di Indonesia berapa sih gak sampe ribuan kan ya wajar aja kalau yang dia cuma 100 gitu ya itu B2B udah bagus karena mungkin loh anak-anak vending mesin buat apa yang ada urusan yang nyari itu adalah purchasing manager, sales manager yang perlu vending mesin maka nyambuh ketemu sama Icitan ketemu sama orang kokola masih nanya ada ketemu juga kemarin orangnya apa mayorah orang sesro ada ada suatu riset kecil gak Pak Damas bahwa SEO Ico new nomor 1 bertengger selalu sepanjang periode tahun tertentu tapi itu linear dengan revenue atau income atau order yang udah peg gitu kan betul betul Gika abda jangan lupa bisnis itu harus end to end jadi ibaratnya ini kan ini rantai supply ini kan bagian dari marketing kalau marketingnya bagus tapi kalau customer supportnya gak bagus nanti Excelnya gak ada kan itu sama kayak gitu kan nah makanya jangan sampai ada customer kita yang komplain jangan sampai dia komentar disini nih ah Pak Ayah tuh spirit inti abadi tuh teknisinya lamban atau dimana nanti dia akan komen tapi kita harusnya oke makasih Profahmed oke lanjut ya boleh silahkan kalau bicara investasi sangat kecil sangat kecil kalau mau bicara cerahkan ke orang memang pasti mahal tapi karena Ambo yang ngerjain karena Ambo sebagai memang co-founder yang mencoba kerjaan sendiri dengan tim itu memang dikatakan sangat minim tapi itu impactful gitu loh tapi kalau bicara cerahkan kalau bicara damas kan damas ya lah expert dalam hal ini jadi bisa bisa untuk melakukan sendiri gitu ya betul kalau misalnya Ambo nan buta atau orang awam di digital manajemen segalung kok kiro-kiro oke oke biasanya ini ini pertanyaan ini agak bisnis ya Ambo terus serang konsep Ambo ini Ambo bisnisnya misalnya bisnis di La Itala dalam artian Ambo tidak ingin Ambo selalu men-leverage customer Ambo jadi orang Ambo tawarkan Pak Bapak mau training orang Bapak saya training sampai bisa terus Bapak jalan sendiri gitu ya nah itu biaya sekian katakanlah katakanlah untuk training bla 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 investasi dia untuk in-house training katakanlah habis misalnya sampai 25 juta untuk ya menengah lah kalau yang kecil-kecil UAMKM ya bisa aja dia cukup dengan 2 juta atau apa dia udah bisa bisa jalan tapi kadang-kadang kalau perusahaan itu nggak pede ya oke minta adalah klien saya gini-gini Pak Mas tolonglah dibantu 6 bulan dulu SEO sampai set up yaudah kira-kira kalau ini size aja ya jadi kalau UAMKM memang bener mikro ya mungkin sebulan itu dia harus meluarkan 4 juta atau 3 juta paling itu memang costnya 3 jutaan lebih kurang jadi kali aja kalau 6 bulan itu berapa gitu ya kalau agak medium ya istilahnya nanti size-nya ada kategorinya ini japri aja nanti itu karena tergantung kita riset dulu di kategori industri-nya saingannya seperti apa semakin berat saingannya costnya makin mahal karena effort kami juga makin berat saya harus mekerjakan 2-3 orang apa itu next question dari Ambo Ju jadi kategori kategori bisnisnya harus tergantung kategori bisnisnya jadi misalnya gini kalau yang minta Ambo itu misalnya model kemarin itu sarinah gitu ya ya nggak bisa tarifnya 3 juta 4 juta nggak bisa itu puluhan juta men karena dia mau jadi nomor 1 untuk kategori itu misalnya ya dia kategori tradisional apa souvenir ya ya mau buka-bukaan aja tapi cost yang buat itu jauh lebih murah dari orang lain jadi kalau yang perusahaan profesional yang PT megah itu sebulan bisa sampai 50-60 juta Ambo minta cuma nggak sampai sepertiga atau mungkin ya itu satu company ya nah itu worth it ya kita kembali aja revenue-nya berapa kan gitu kan nah sehingga kalau kita balikin ke marketing cost itu kan ada berapa persen dari revenue kan gitu ya kalau perusahaan model-model Coca-Cola itu biaya marketingnya bisa sampai 15% dari revenue nah katakanlah untuk digital marketingnya 2% aja kan cukup jadi dia bisa cost saving nah itu kita buka-bukaan aja makanya mau tanya dulu revenue-nya karena kaitannya karena kita juga riset ya jadi misalnya gini perusahaan yang itu UMKM baru lah kalau baru misalnya gini contoh nih misalnya daerah gitu daerah minta tolong untuk membranding membuat ini frame-nya untuk sate dangun-dangunya gimana itu nggak mungkin lo mau casin misalnya sampai 25 juta ya nggak mungkin lah ya kan karena mungkin UMKM tanya daerah barak kini-kini kalau nggak ada daerah buat jalan silahkan gitu kan bisa aja begitu kan berajar ada 6 bulan bahkan perai ada 6 bulan gitu kan bisa aja kan tergantung deal kan UMKM pernah maaf ya ada yang nggak punya uang untuk investasi kita based on increase sales aja tapi UMKM minta dari increase sales itu 5% dari revenue-nya nggak berani juanya kan udah lah ambu bayar aja karena ambu itu kan kalau kadang mas tapi di di market emang variasi gitu ya variasi tergantung nggak tergantung karena bagaimana orang membuat portoflio kita dan itu banyak kalau Anda ditanya berapa kola-kola bayar hubspot atau yang sejenis yang lebih besar dari Ambo gitu misalnya yang profesional kelas dunia itu bisa ratusan juta per bulan bos tapi hasilnya gitu-gitu aja sebetulnya kamu nggak bukan melecehkan orang tuh ya kalau nggak bisa nomor satu aja enggak ada emas nah itulah ambu inget adik-adik tuh belajar gitu karena ini ilmu masa depannya jadi ke depan itu kita akan belajar AI macam-macam nah ambu ngikutin itu sebetulnya kenapa ambu bisa selalu membuat nomor satu karena ambu mengikuti perkembangan dari teknologi yang kita pakai makanya ada satu modul yang gue sebut dengan digital Google Platform kenapa ambu ya karena yang kita cari yang gunakan Google kan maka ambu pahamin itu dulu apa itu Google apa itu platform apa itu application apa hubungannya YouTube dengan dengan Google site apa hubungan Google site dengan Google engine bisa apa dengan site engine apa hubungannya dengan Google site Google my business kayak kira gitu ya kalau itu kita bisa paham ya ini kayak gini hasilnya kira gitu kita cek sekarang sekarang kita coba cashless vending mesin tadi Indonesia orang kan penasaran mau pinte tadi Indonesia maaf misalnya mau pinte misalnya orang Surabaya sorry Surabaya Surabaya coba Surabaya eh salah ketik lagi ini mau semua terlalu sensitif oke Surabaya 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 oke nih kan orang orang Surabaya bisa ngeri ya tetap juga ketemu punya mas Rizal gimana caranya tuh nah itu mau bilang tuh Ambo selalu main di Youtube coba itu padahal itu playlistnya itu di bawahnya juga baru ini baru yang lain coba ini gambarnya masih gambar kami tuh di bawahnya baru ada kompetitor baru ada Ovo Smart Cube gak ada tapi di bawahnya ini kok yang tadi mau bilang cashless vending selalu di bawah kami gitu yang nomor satunya cashless atau mungkin coba misalnya Bandung London Londonnya Londonnya karena itu gak orang itu 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 kalau kalau kita juga gimana caranya itu oh tetap juga kanannya muncul kenapa dia masih di provinsi Jawa Barat jadi masih keluar itu Google My Businessnya itu yang saya sebut Local SEO paham ya ini agak Irvan nanti ada kalau Local SEO ada lagi sebetulnya materinya tapi udahlah itu salah satu kamu bilang tadi best practices hal yang sama tadi kemarin udah bercerita masalah daging nih contoh nih distributor daging nih kan kamu pernah waktu apa kemarin ya distributor daging mereka ya contoh nih ya ini mereka memang orang banyak ini kan orang buddha banyak tapi tetap ini coba ini kami ini saya ini saya juga Indomieata Indomieata itu semua itu semua tapi kalau ya kira gitu ya sama kalau daging kambing nih daging kambing Horeca kamu bilang tadi yang saya bilang itu ceruk market kita jangan bicara Horecanya aja orang kalau cari Horeca ya harus fokus itu yang dibilang itu long term strategi dalam SEO sama tetap nih Indomieata semua how come kan gitu tak kapan ni yang kompetitor wak tuh iya tau kompetitor aja aja yang di balik itu nanti aja di hirenya itu buktinya Elzata lah menghiram bapak tangga itu kompetitor itu ilmu kok dibagi KUKM Saisu atau enggak itu terserah kawan kalau NIO yang buah jalan kalau enggak ya terserah Deddy kayaknya Deddy rawan kok macam bukak bukak nyonya kayaknya nyonya ingin berajal tapi nyonya malu iya 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 nanti bicara lah kita gimana strategi marketnya karena memang kalau Deddy kan perusahaannya masih cenderung B2B ya bukan B2B ya mungkin dia gak terlalu over terhadap ini prinsipnya sama tapi kembali kuncinya adalah konten jadi memang kalau kita ini kita gak bisa hanya pencitraan tapi memang kita konten kita memang ada kualitasnya berat bercerita waktu di webin di Minang Bandung ya jadi tidak cukup banyak branding tapi kalau nanti manajemen servisnya jadlek ya hancur juga itu hati-hati memang digital itu dia ibarat pisau bermata dua gitu kan ada yang takjamnya ada yang ini juga mencelakakan kita juga kalau gak hati-hati gitu konten itu para frekuensi update-nya yang optimal nya optimal nya kalau bisa setiap hari tapi minimal bisa mbak tabu tergantung model bisnis nya kalau bisnis model panen segar harusnya bisa tiap hari karena produk nya selalu update tiap hari jadi kalau consumer good mungkin tiap hari bisa tiap hari tergantung kalau cafe itu tiap hari bisa kan apa susah nya update konten bikin konten nya atau berulang pun tidak ada masalah customer gak tahu ya kalau tahu tidak kalau yang ingin survey itu instagram nya trans tv itu berulang konten nya sering jadi yang tadi kemarin di update posting besok di posting lagi itu sama aja priori target program itu ingin diketahui orang kira gitu juga itu ngejar HCO kenapa google itu begini logikanya kayak orang pengamat google itu dia lihat kita lewat kayak kita di pasar di kampung lah di jauh 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 boleh to Pertanyaan dari Yudahan tadi Ajo menyabui update content Sampai mah Bisa di leverage update content Apakah cuma misalnya Itu menaruh titik Saya lagi masuk dengan update content Titik saya masuknya ditambah Atau memang harus di Jadi Sampai mah scope Dari update content itu Apakah itu penting Google itu sangat pintar Bisa mengenali nama file Jadi kalau awak mau Mengupdate content ada foto Misalnya panen segar tuh Kasihlah nama file foto itu Panen segar misalnya jeruk gitu ya Nah itu judul file nya Dikenali sama Google tuh Walaupun orang gak liat Itu rahasia Ini rasio kok-kok lain dua kaji Jadi Google bisa Bisa ini men-check Apakah file yang Baru dengan yang lama Setelah ada Ada update dan itu Apakah identik atau tidak Jadi ada Ya tapi nya bisa Men-check gitu Jadi kalau menaruh titik yang baru Kemudian di refresh Refresh tuh bukan update ya Titik yang baru maksudnya Oh itu kalau refresh Enggak Kalau kita reposting Itu yang udah Enggak mengupdate konten Jadi misalnya gini Kalau YouTube Enggak bisa mengupdate konten yang sama Jadi langsung delete ya Jadi kalau YouTube Kalau pernah di upload Videonya sama Itu di reject sama dia Tapi kalau Instagram Enggak masalah Kalau Google My Business Enggak masalah Facebook pun enggak masalah Tapi tetap itu Google kenalin Bahwa ini orang hidup gitu Bahwa ini kontennya Naik terus gitu sama kan Nah algoritmanya di Google Sorry Coba lihat Kalau kawan-kawan posting di Facebook ya Kalau banyak yang like Dan komen Itu selalu muncul di timeline kan Nomor 1 Dia tether kan enak Sama kayak gitu Karena orang like Itu namanya engagement Di dalam digital marketing Itu akan membantu Dia tetap populer Dia tetap dikenalin Google Ini aktif ya Yang gue bilang tadi kan Ini diindeks tuh sama Google Ini sering dicari orang nih Sering dilihat orang Sering dikomentarin orang Nah muncul lah Kita sebutnya Di dalam Di dalam dunia digital Yang sebut lagi trending Gitu loh Bener gak Yang lagi trending Itu kan lagi banyak Dicari orang Lagi banyak ditonton orang Nah itu kira begitu Pertanyaannya Cukup paham? Ya ada Yot Silahkan Yot Mas Mas Tanya aja mas Jadi Tahu dari ma Google Algoritma Caru keraju Google Bagaimana Ada komunitasnya Jadi kita Nyebutnya komunitas CCO Jadi ada penjelasan Ada Ada dulu Ada apa nih Ada Dia baru-baru Tuh Jadi Ada hummingbird Ada macam-macam Tapi Itu ada perubahan Jadi dia lebih Memfokuskan Kayak gini loh Dia lebih fokus Ke video Sekarang Gitu loh Itu ada Ada penjelasannya Nah sekarang Lebih cendung Ke wording Keywording Atau sekarang Hashtag nih Contoh hashtag nih Ya Hashtag tuh kuat tuh Sekarang Jadi ini contoh ya Ini maaf Yang mu iseng Yang mu riset Ini mungkin kawan-kawan Mungkin gala ya Tapi yang mu ingin Buktikan Ini contoh Yang mu bikin Salah satu hashtag aja Kebetulan Amu ngajar kemarin Orang-orang Maaf nih Orang-orang Jawa Terutama Dan itu Penggemarnya Dia dikempot Amu buat semacam Hashtag Menurut ko Ini masih Mubuktikan Ini LDR Ya I LDR Solo Kediri Kalau salah Ini Kalau salah LDR Solo Kediri Nah ini Nah coba Ini nih Ini Ini bahan pelatihan Amu di training Kemarin Biar nara Itu Ini kekuatan hashtag Coba Amu cuma cari hashtag Doang Ini ketemu Ini kontennya Yang menggunakan Hashtag itu Itulah kekuatan Hashtag nih Nah ini kontennya Kami yang buat nih Jadi waktu pelatihan Amu buat Ini waktu Pelajaran channel Youtube Kemarin mungkin Dia di Facebook Amu ya Ini Maaf ya Sorry 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 Ini contoh ya Ini Ini contoh Bahwa hashtag Itu sangat Mudah dikenali oleh Google Hashtag itu berlaku Untuk blog berlaku Jogara Berlaku gini Kalau dulu hashtag itu kan Dipopularkan oleh Instagram Ini biar cerita sedikit lah Habis itu Waktu Instagram Diambil oleh Apa Oleh Facebook Mulai masuk di Facebook Google melihat ini Setelah satu platform Atau sesuatu tools Yang mudah Untuk di crawling Mudah mengenali Sehingga sekarang Kalau di Di Instagram itu Kita bisa follow Hashtag kan Nah itu Jadi kalau kita Bocelik Ini kan berita-berita pun Itulah Ada hashtag Nah Dan Konten blog orang Yang blog Yang jarang Yang dua tahun Sekali Itu masih akan Tepung Kalau di Slap Kamu Kamu Itu ada Hashtagnya Nah Kalau Cari Hashtag Itu bisa keluar Suka Gak hanya Instagram Atau Facebook Tapi Yang kayak Berita Itu bisa keluar Selama Dia ada Itu Dia akan Ketarik Semua Tergantung Mana yang Paling Popular Itulah Ranking Satu Itu aja Soalnya Sekarang Kalau Misalnya Ini yang paling Sering Dilihat Orang Untuk Saat Ini Dia Nomor Satu Tapi Kalau Ada lagi Konten Yang Baru Maka Hashtag Yang Sama Terus Banyak Ditonton Orang Dia Nomor Satu Paham Logikanya Paham Nggak Disitu Sekarang Kita Bicara Nomor Satu Dulu Orang Pasti Yang Nih Nomor Satu Dulu Kan Oke Lanjut Lanjut Menarik Jadi Ini Jam Sembilan Kita Satu Satu Setengah Jaman Luar Biasa Ini Mau Brief Dari Depan Lagi Ini Jadi Sebetulnya Kalau Dia Mengajar Di Orang Pinter Cepat Materinya Kalau Di UMKM Bisa 5 Jam Baru Bisa Selesai Karena Pertanyaannya Banyak Ambo Ada Pertanyaannya Badi Ya Jadi Kini Kau Dek Karena Digital Marketing Internet Marketing Jadi Booming Universitas Berlomba Membuat Program Digital Marketing Modul Internet Marketing Modul Dan Bukan Di Inggris Saja Di Eropa Di Australia Itu Banyak Buka Itu Mereka Banyak Buka Lohongan Untuk Dosen Ya Situasi Di Indonesia Baga Indonesia Beda Indonesia Masih Banyak Kalau Untuk Jurusan Digital Marketing Itu Baru Yang Baru Buka Empat Setahun Digital Bisnis Kemudian Ada Berapa Kampus Kena Salah Kemarin Yang Mau Buka Baru Itu Apa Ini Perbanas Juga Mau Buka Tapi Bukan Digital Marketing Itu Data Science Baru Buka Data Science Jadi Untuk Digital Marketing Setahun Baru Empat Yang Buka Kalau Swasta Mungkin Ada Binus Kalau Buka Tapi Tidak Seperti Di Sana Di Luar Tapi Trend Ini Maaf Digital Marketing Itu Banyak Mahzab Jadi Kita Yang Penting Pahamin Dulu Konsen Digital Marketing Mau Ngikutin Mahzab Siapa Tidak Persoalan Ilmu Digital Marketing Itu Selalu Terupdate Jadi Kita Ngikutin Trend Kalau Kita Mau Mendalam Digital Marketing Ya Follow Orang Top Influencer Digital Marketer Jadi Kita Tahu Tuh Arah Arah Jadi Adalah Nanti List Kalau Nia Karena Itu Ngikutin Jadi Dia Selalu Update Tentang SEO Terbaru Tentang Orang Google Kita Ngikutin Follow Google Juga Ada Seset Berapa Kali Algan Webinar Juga Kalau Dia Luncurin Algoritma Baru Penjawab Ya Lanjut Ya Oke Sekarang Tadi Pertanyaan Ambo Kira Ambo Tanya Menurut Pengkawan Penting Mempelajari Digital Marketing Apakah Cukup Ambo Orang Seperti Ambo Atau Kita Teman-Teman Perlu Juga Memahami Digital Marketing Gini Kira 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 Kalau Pemahamannya Yang penting Sia Mengerajukan Bisa Kolaborasi Nanti Serunya Jadi Pakar Itu Saja Betul Justru Itu Pertanyaan Benar Jadi Kita Pahamin Ini Adalah Kebutuhan Bisnis Saat Ini Kelebihan Dari Digital Marketing Itu Saya Nyebut Loh Cost High Impact Dan Itu Miserable Itu Menting Jadi Kalau Kita Mau Spending Uang Terukur Benar Jadi Itu Kelebihan Digital Marketing Kalau Yang Konvensional Kita Masang Ini Kadang-kadang Kita Bayar Iklan Mahal-mahal Bisa Jutaan Tapi Kadang-kadang Hasilnya Enggak Terukur Enggagement Enggagemen Enggak Kelihatan Tapi Kalau Digital Marketing Kita Kan Mau Bayar Iklannya Ataupun Kita Kerjaan Sendiri Itu Bisa Kelihatan Effort Kita Itu Enggage Orang Seperti Apa Kemudian Orang Yang Nelfon Kita Bisa Kita Lihat Trend Kemudian Kalau Kita Masuk Seperti Apa Itu Kelihatan Tadi Cerita Mengenai Business Daging Juga Begitu Bumbu Nggak Ada Orang Pernah Nelfon Lewat Telepon Itu Tapi Sekarang Ada Yang Datang Tiba-tiba Contoh Tapi Dia Tau Dari Google Start Aja Karena Mungkin Orang Purchasing Nya Udah Millenial Gitu Ya Nggak Jadi Dia Cari Laging Supplier Daging Oreka Ya Ketemu Lain Domeata Lah Dia Telepon Lain Domeata Dia Tanyain Sanggung Nggak Supply Jadi Karena Kami Udah Punya Reputation Kan Udah Punya Reputasi Karena Udah Supply Pak Ciman Satema Sukur Sebagian Pagi Sore Itu Kan Udah Brand Brand Yang Cukup Kuat Jadi Pogben Pun Berani Juga Perusahaan Catering Banyak Tuh Kami Dapat Order Dari Perusahaan Catering Itu Lewat Digital Semua Lewat Google Semua Jadi Itu Contoh Benefit Kalau Kita Invest Di Digital Market Mau Pikir Gitu Mike Kita Kembalikan Saja Ke Forum Lagi Jadi Silahkan Di Ini Lagi Biar 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 Screen Ambo Cuma Pengen Comment Satu Ambo Observasi Masalah Website Segala Macam Beda Disiko Dengan Di Indonesia Tentang Perlaku Konsumen Jadi Ajo Punya Website Misalnya Banyak Ambo Cari Perusahaan Di Indonesia Kalau Mencari Membuat About Us Sangat General Sangat General Tanpa Ada Bisa Dicari Credibility Disitu Kalau Tapi Website Diluar Kalau Ada About Us Ini Akan Bilang Ada Photo Ada CIA Ada Track Record Ada Profile Kalau Di Indonesia Banyak About Us Itu We Are Company We Have Been In Trading For 10 Years Sangat General Contact Us Gitu Jadi Kalau Konsumer Confident Mencari Yang Kalau Di Indonesia Kalau Orang Dari Siko Mungkin Agak Relaktan Untuk Meng Email I Don't Know Who You Are Itu Perbedaan Antara Perlaku Konsumen Yang Sehubungan Dengan Trust Yang Bentuk Dari Berinteraksi Dengan Website Mungkin Ajo Punya Pendapat Tentang Iko Atau Mungkin Best Practice Jadi Kalau Ambo Cara Ambo Belajar Sebetulnya Digital Marketing Ini Memang Ambo Belajar Pertama Dari Pelaku Digital Marketing Di 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 UK Jadi Kalau Ambo Belajar Ini Sebetulnya Orang UK Pakar Pakarnya Digital Marketing Banyak Di UK Aduh Memang Institut Nya Riziko Amerika Betul Betul Ya Tidak Ambo Ambo Salah Satu Yang Paling Suka Itu Ranking Academy Ambo Sering Start Facebook Ambo Walaupun Nya Tapi Ambo Santai Dia Relax Tapi Ambo Suka Karena Dengan Tips Sederhana Dia Itu Memang Itu Sama Dengan Ambo Dia Ngikutin Google Trend Seperti Apa Tool Tuls Untuk Menganalisa Dan Itu Mostly Yang Gratis Gratis Gitu Ya Gimana Membuat About Us Kaya Gitu Kalau kita Lihat Instagram Gimana Menarik Itu Tentang About Us Itu Lebih Menarik Itu Juga Pengaruh Gitu Bukan Sekedar Nomor AP Tapi Kalau Dibuat Menarik Oh Ini Profesional Gitu Sama Kayak Ambo Cerita Nanti Channel Youtube Coba Lihat Channel Youtube Ambo Gitu Contoh Channel Youtube Itu Kan Kelihatan Profesional Ada Link Ada Link Di Atasnya Ada Fitur Dan Ada Playlist Ada Contoh Melihat Orang Kita Profesional Atau Tidak Dalam Digital Bisnis Ada Pertanyaan Lain Daerah Apa Daerah Ba Di Bar Digital Marketing Lalu Homepage Lalu Homepage Lalu Website Daerah Pas Banah Itu Produk Bagus Tapi Ragu Ragu Yakin Lain Pejayu Indah Lempah Demo Mereka Memuji Satu 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 Ada Feb Ada Pertanyaan Da Feb Ada Pertanyaan Silahkan Feb Silahkan Feb Ya Langsung Aja Feb Ada Feb Ada Angkat Tangan Aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai Sampai